Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami CKP Angkatan 9 kelas 8 4B Kabupaten Magetan Akan melakukan praktek kuncing dengan saya Iwan Borfanto Dan bro, amat omitu rohman, amat menyaksikan Assalamualaikum Mbak Iwan, ini nanti kayaknya mau menghadapkan kuncing Betul, betul yang saya sampaikan di grup-grupan Jadi saya rencananya ini mau melakukan praktek kuncing sama pasuk Iya, hari ini insya Allah sehat dan wabarakatuh Alhamdulillah sehat, sudah jalan-jalan ya Sudah jalan-jalan, nanti nanti sewarung untuk bekal sampai praktek sama pasuk Tapi hari ini baru-baru sehat ya, nanti kan kalau nggak salah kan harus ada berhadiran penuh dari coach Betul sekali Seorang coach bisa fokus ya Bisa, bisa Nanti ketika mau mengadakan kuncing, kira-kira yang mau Pak Iwan kembangkan itu yang bidang apa? Terutama, ini kalau kompetensi coaching itu yang pertama itu harus menjadi pendengar rapit Jadi kita harus mendekatkan betul-betul Apa itu kesahnya mungkin kendala yang dihadapi nanti dia masuk Terus yang kedua, dengan melakukan pendengar rapit Saya akan memancing kehadiran penuh Baik saya sendiri Jadi saya coba mengagai nanti Pak Sugeng Selalu nanti mau apa sebagai coach Saya menampilkan untuk apa itu Untuk kehadiran penuh Jadi saya mungkin memperhatikan Memperhatikan apa Kemudian saat dia berbicara Dengan sebagainya Terus yang terakhir Mungkin saya akan menunjukkan pertanyaan dan coba Dimana pertanyaan tersebut Nanti saya tunjukkan untuk menggali informasi Sehingga dengan pertanyaan tersebut Pak Sugeng nanti bisa mengecahkan sendiri apa Kenjala apa atau masalah apa yang dia mencapai sekarang ini Jadi ada tiga itu nanti yang mau dikembangkan ya betul Kalau yang mau di fokuskan Dari tiga itu tadi Di fokuskan bagi yang apa Mungkin yang mau Pak Iwan dikembangkan Sebagai coach Tentunya Pak Iwan kan Atau sudah terbiasa menjadi coach Belum ya Atau sudah terbiasa Untuk terbiasa belum Masih belum Hanya beberapa Tafik sama ini Yang nanti saya coba Perhatikan betul Sesuai dengan modul yang saya belajar kepada Pak Tafik Bahwa yang paling utama adalah Mengajukan pertanyaan terbiasa Gimana pertanyaan itu sebagai Ibaratnya sebagai canggul Canggul untuk menggali informasi lebih jauh Sehingga Pak Sugeng sendiri bisa memacahkan Dan memahami masalah ini Masalahnya segitu Berarti Berarti Pertanyaan berkotot Berarti nanti Indikator Kesuksesan dari Pak Iwan Telah melakukan coaching itu Indikatornya Pas pandangnya itu Tentunya Tujuan coaching itu adalah Sebenarnya Membantu Memecahkan sendiri masalah ini Jadi saya berharap Setelah Pak Tafik coaching Pak Sugeng bisa memacahkan masalah sendiri Sehingga Nanti ke depannya Bisa Apa Memberikan dampak Bagaimana cara Sudah Berhasil Jadi Nanti Saya sebagai observer Saya akan mengamati Pak Iwan sebagai coach Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum Apakah sudah Bisa menghadirkan Kehadiran penuh tadi atau belum Atau sudah menjadi pendengar yang aktif atau belum Ini nanti saya nilai ya Pak Iwan ya Jadi coba nanti Silahkan Itu tadi Indikator indikator itu Benar-benar diterapkan Agar Coaching yang lebih berhasil Terima kasih Mas Jangan apa ini nanti mau Sebentar lagi Nanti sebenarnya saya akan Biang Oh iya Silahkan Kita tunggu dulu Pak Ini Pak Pak Sukeng sudah saya biang Mungkin bentar lagi Pak Tafik Dia akan datang Oh iya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tafik Oh iya Oh iya Mohon maaf ini 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 saya ingin Pernamaannya seperti Pertama kemarin Pak Kali Pertama kemarin Pak Jadi Pertama kemarin Apa kabarnya Pak Sukeng Alhamdulillah Kondisi Ini memang Hari-hari Bulan-bulan ini Penuh 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 kegiatan di sekolah Berarti Enggak-enggak aneh Tapi Seallah Kondisi keadaan sehat Pak Tafik Karena Pak Iwan ini Eh Kayaknya Masihnya itu Belum sehat Walau Mungkin saya sehat Kayak Murung sekali Mungkin ada yang mau diantarkan Pak Sukeng Ya Ini Saya butuh temen ngobrol Pak Iwan Memang Hari-hari ini Banyak yang harus dikerjakan di sekolah Sehingga ada yang Membuat saya pusing Ngumat Pak Iwan Sedikit Ini karena memang kondisi anak-anak yang Berbeda seperti biasanya Anak-anak saya ini Kondisi yang Saya posisi sebagai guru BK ini Anak-anak yang Apa namanya Suka terlambat Gatang ke sekolah Di SMP 2 tahun Dan ini memang Beda dengan SMP lain mungkin 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 juga anak yang Beberapa ini yang Apa namanya Tidak Absen Tidak masuk sekolah Tempat keterangan gitu Pak Iwan Gitu Jadi itu membuat saya pusing ini Pak Iwan Makanya saya ingin Ngobrol Santai dengan Pak Iwan ini Mungkin bisa membantu Atau gimana gitu Pak Iwan Sudah sekali Oke Terima kasih Pak Suka Oke Dengan tujuan ini Kira-kira Apa sih yang Mempelat 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 Menjadi masalah pokoknya Kira-kira Kenapa Yang jelas Ini karena Input Pada di SMP 2 Kawatan ini Beda dengan SMP yang lain Pak Iwan Ini Apa namanya SMP 2 ini Memang Posisi SMP yang Beda dengan SMP yang lain Memang kondisi Inputnya Menengah ke bawah Enggak Enggak Menutup kemungkinan seperti itu Artinya Anak-anak yang prestasi itu memang Beda Sehingga kita mengembangkan di SMP 2 ini Extranya Satu itu Menurut pusing ini Karena kondisi seperti itu Kegiatan di rumah Anak-anak itu Banyak Sehingga Anak-anak ketika masuk sekolah Datang ke lambat Kemudian Ada anak yang ketika Kegiatan di luar itu banyak Masuk itu Ada tanpa ketahan gitu Pak Iwan Sehingga Ini membuat saya pusing Tujuan itu Mendeteksi Pendataan Seperti itu Pak Iwan Jadi Mungkin itu penyebabnya Iya Kira-kira Menurut Pak Syukur Mungkin Pak Syukur punya Cara untuk menyelesaikannya Mungkin dikenai Pak Syukur Iya Ini Pak Iwan Saya kan Sebagai guru BK Guru BK Yang memang Selalu mengkonsulingkan anak Ini Dari data anak ini Saya ingin Mendata Merekat Jadi dari kelas 9 kelas Kelas 7 8 Dan kelas 9 ini Ini saya merekap Satu persatu Kemudian ini Saya ingin menghadirkan Anak-anak Orang tua Yang Rencana Identifikasi Masalah ini Merekapan masalah Yang Di sekolah Kas 7 A sampai 9 Terakhir ini Pak Iwan Ini saya merekap Kemudian Dari situ Saya akan tahu Anak-anak yang Tidak masuk sekolah Atau datang terlambat Sering-sering itu Dan dari data absen Dari wali kelas dan Kira-kira Menurut data absen Itu Untuk Skala Untuk Terlambat Terus untuk Bonus Itu kira-kira Dari 1 sampai 10 Kira-kira Sekala berapa Pak Iwan Saya tidak bermuluk-muluk Pak Iwan Informasi dari wali kelas Dan Tim piket Yang hadir Pada pagi hari ini Pagi harinya Ada data yang masuk Ini Saya tidak bermuluk-muluk Memang kondisinya Kita mengembangkan di Pemangkuan Lifeskill-nya Bukan pada Akaduming-nya Sehingga memang Kondisi seperti itu Berapa itu Saya tidak bermuluk Dari skala itu Saya ingin membuat skala 6 sampai 7 saja Pak Iwan Enggak Enggak bermuluk-muluk Enggak sampai kewinggiru Enggak Kondisinya berbeda Pak Iwan Ini Ini Ya Jadi dari Urayan Tara Sugeng tadi Ayahnya Yang Begitu Sehingga Pak Sugeng bikin sampai Kelihatan pucat Kayak gitu Kira-kira Yang rencanakan bapak itu tadi Kapan gak waktunya Mungkin yang tepat Sebelum saya merencanakan Kegiatan saya Yaitu rencananya Saya ingin mendatangkan Orang tua Saya ingin mengundang Orang tua Pak Iwan Sehingga Saya ingin keluar Rebrasi Satu dengan orang tua Kemudian saya Dari informasi Wali kelas Pak Iwan Wali kelas yang segala itu Data yang rekap itu Saya ingin counseling Satu persatu Sehingga Jadi ya Apa namanya Rencana saya Yang demikian itu Bisa kaktir Dan makan Bahkan saya ingin mengundang Ketiga kumpul orang tua Wali kelas Saya juga mengundang Bapak kepala sekolah Pak Iwan Sehingga nanti Disitu ada kesepakatan yang pas Untuk menci Anak-anak kita Pak Iwan Oke Itu rencana saya Pak Iwan Sehingga Jadi undangan itu Nanti saya sebagai guru DKA Tahu masalah dirinya Yang rencana Menyai tujuan hidup Di sekolahnya Pak Iwan Gitu Pak Iwan Oke Rencana sudah ada Sudah bagus Terus Gini Komitmen Kira-kira apa Komitmen untuk Pak Iwan Alhamdulillah Ini Komitmen dan dukungan Luar biasa ini Pak Iwan Ini Dari hasil komunikasi tadi Dari rencana kami melakukan Insya Allah Nanti gak pakai lama Pak Iwan Mungkin besok Atau rusak nih Pak Iwan Ini rencana Benda pikir saya Yang membuat pusing ini Karena kalau gak segera diatasi Dua sampai tiga Dari ke depan Nanti Nolak kepada teman-teman yang hanya Makanya itu Laktu yang dekat ini Saya ingin segera mengatasi Terus kemudian Komitmen saya Untuk Segera terselesaikan ini Saya Tetap pada dukungan semua Bapak Ibu guru Organisasi yang ada di sekolah Okses, pramuka Kemudian wali kelas Kemudian ini yang jelas Berapa kelas-kelas sebagai Team Manager Kompet ini Terus Memimpin kami Untuk terlalu Kolaborasi seperti itu Seperti itu Pak Iwan Komitmen saya Oke Terus Kira-kira Untuk Mencapai tersebut Pak Sudir memerlukan Suatu dukungan Dukungan seperti apa yang Pak Sudir ingin Apa Ingin dapatkan Untuk Membuat dukungan yang kuat Tentunya Butuh Kolaborasi komunikasi Kesepakatan bersama Pak Iwan Ini Alhamdulillah Ini sebagai KUDK Yang sudah Mungkin beberapa kali Konseling Kemudian beberapa kali Jika Hal itu tidak terjadi Konseling Langsung Saya ini Selalu Dukung Karena orang tua Kenapa Di orang tua ini Saya kalau tidak adil Betul-betul tidak adil Saya harus Satu itu Kemudian Dukungan yang kuat lagi Ini Semua pihak Mendukung Komitmen Dukungan Di SMB 2 Untuk mencapai Visi-visi yang terbaik Dari semua pihak Dari Tenaga kependidikan Dari Guru Kemudian dari Wali kelas Karena di Guru-buru kelas itu memang Komitmen untuk Bekerja sama Luar biasa Pak Iwan Seperti itu Pak Iwan Yang jelas realitas saya Ngomong ini Pokoknya tidak banyak waktu Tidak banyak Apa namanya Lama-lama Saya ingin Karena pusing saya itu Luar biasa Nanti kalau tidak segera Dihara sih Pak Iwan Ide nya bagus sekali Pak Siden Jadi Dari Urutan Aksinya Ajar Terus Komunenya Ajar Oke Setelah itu Mungkin Dari Permasalahan ini Apa yang Bapak harapkan Nanti Harapan kami Dari Saya sebagai Guru BK Yang mungkin Dari beberapa Guru kelas Januari kelas Yang selalu lapor pada kita Untuk segera Mengkonsling anak-anak Kemudian Memberikan Pemahaman Tentunya Anak-anak ini Semakin aktif Karena Kita sebagai guru Hanya menonton Pak Iwan Tentunya Dari ini Harapan kami Kedepan Anak-anak lebih Tangja pada pribadinya Tentang karakternya Tujuannya Ke sekolah itu apa Walaupun life skill Tentunya Ke sekolah itu Kejian utama Lebih baik lagi Itu Pak Iwan Harapan kami yang terbesar Dari percakapan ini Ternyata Pak Soekin sudah punya gagasan Alhamdulillah Pak Iwan Sudah punya solusi sendiri Wih Iya Pak Iwan Peluang gitu Pak ya Peluang Pak Iwan Ini Ngobrol yang Membuat saya Ternyata 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 Pusing saya ke Jepang tadi Dengan ngobrol dengan Pak Iwan Ini Ada Tercerahkan gitu Pak Iwan Tentunya Ini Pak Iwan Satu lagi Saya Walaupun Sudah Tercerahkan ini Kalau memang tadi Saya punya rencana aksi tadi Untuk Counseling Kemudian Saya mengundang orang tua Kalau nggak hadir Pak Iwan Saya terpaksa Pak Iwan Saya harus remisi Pak Iwan Ini hambatannya Saya undang ke sekolah Saya hadir gitu Saya remisi Sejauh mana Karena ini hambatan yang terbesar Pak Iwan Ketika Sama-sama saya sebagai Guru BK Kemudian anak-anak Orang tua Sibu sebagainya Saya harus Harus seperti itu Ini komitmen saya Kemudian Harapan yang juga Sebenarnya depan ini Tercerahkan lagi dengan Bicaraan kita Pak Iwan Wah Terima kasih Pak Iwan Yang bisa menemani saya Ngobrol yang Sedemikian ini Oke Itu yang membuat saya Lebih Lebih fresh lagi Selama 2-3 hari ke depan Lebih baik lagi Pak Iwan Mungkin ada masalah lain Mastu Alhamdulillah Pak Iwan Ini Saya ingin berusaha lebih baik lagi Insyaallah Ini Usim saya tadi yang sejumpan Dengan apa ya Kita ngobrolkan dengan Pak Iwan Sudah memberikan pencerahan Itu Pak Iwan Mungkin Kalau Pak Suga menemui Kendala lagi Jansungkan Untuk Mungkin curhat Atau prekonsuling Saya Ya Itu Pak Iwan Mungkin Dari apa yang saya sampaikan Terima kasih Saya akan mungkin Apapun kondisi Saya ingin mengobrol dengan Pak Iwan Sehat selalu Pak Suga Terima kasih Ini adalah kegiatan Pak Iwan Walaupun saya izin dulu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Pak Iwan Tadi Sudah melakukan Coaching Tadi Sesuai dengan Apa Kompetensi yang ingin Dikembangkan Pak Iwan Tadi Ini tadi Kira-kira sudah berhasil Atau belum Alhamdulillah Pak Topek Berdasarkan Tadi Berdasarkan Coaching Tadi Tujuan awal saya Harapan saya Sudah tercapai Dimana Pak Suga Ternyata bisa menyadari Sendiri potensi yang Dia punya Sehingga bisa Menyelesaikan Masalah yang Ia Masalahnya Tadi sudah jelas Bahwa dia ini Meningkatkan tingkat Apa Partisipasi anak Adanya banyak yang Lulus Terus ada juga yang Mungkin Colut Tadi Mungkin Itu Pak Topek Berharapan saya Terus apa Jadi tadi Setelah saya amati Memang benar-benar Pak Iwan Sebagai Coach Sudah menjadi Pendengar yang aktif Yang benar-benar Diperhatikan Mimiknya Pak Sugeng Sampai kesehatannya Juga Diperhatikan Jadi Sangat Bagus ya Pak Iwan Jadi tidak hanya menjadi Peringat aktif Tapi juga Bisa Mengaksakan Empati dengan Pak Iwan Mengaksakan Pak Iwan Kemalahan dan sebagainya Kemudian Kehadirannya Juga penuh Kemudian Tadi sudah Menanyakan pertanyaan Pertanyaannya Berbobot Mulai dari Tadi Menanyakan Kujuannya Pak Iwan Pak Sugeng Sampai Kemudian Tadi juga Menanyakan Masalahnya Apa Mengidentifikasi Masalah Dengan runtur Kemudian Tadi juga Sudah menanyakan Kira-kira Solusinya Dari Pak Sugeng Sendiri bagaimana Menanyakan Pak Sugeng Masalahnya Tanpa Pak Iwan memberikan Solusi Jadi Tertu sekali Pak Iwan sudah memberikan pertanyaan Komantik Sehingga Pak Sugeng itu Bisa Mencari solusi Dengan Caranya Dengan Bidenya Sehingga Tepuk T Başaskan Tepat Sekarang Saat Kedua dikonsuling dengan menghadirkan wali murid, orang tua, jadi itu tadi, jadi sudah sesuai dengan alur kita, kemudian terang tadi juga Pak Sudeng lagi, kayaknya juga sudah ditanyakan Pak Iman, sebagai rukis pertanggung jawabannya apa, jadi Pak Sudeng juga sudah menyelesaikan hambatannya, kalau wali murid diundang untuk dikonsulor atau dikonsuling, gak mau, tadi Pak Sudeng mau memvisit, itu yang paling luar biasa, itu dia, Alhamdulillah tadi, saya kira yang tadi Pak Iman sudah berhasil melaksanakan coach, bagi coach, jadi setelah ini nanti berarti kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan lagi, oleh Pak Iman tadi, yang saya mau kembangkan satu, menyata dengan teknik praktik coaching, Pak Iman, jadi kita bisa membantu teman kita, terutama teman sejauh dalam menyelesaikan kemasannya dan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, saya berharap nanti teman-teman yang lain, setelah adanya Pak Sudeng, ada juga yang mau mungkin praktik dengan coaching saya, mungkin juga dengan saya, sehingga tidak hanya Pak Sudeng yang tercerahkan, mungkin teman yang lain. Siap Pak Iman, sebagai tempat curhat ya. Siap Pak, ya. Alhamdulillah. Mungkin curhatnya jangan di hotel ya Pak, ya. Juga dengan perempuan maksudnya ya. Enggak ya, nanti itu. Jadi Alhamdulillah, yang nanti sudah melaksanakan coaching, dan sudah saya amati, nilainya bagus untuk Pak Iman, mungkin cukup di sini ya Pak Iman, nanti bisa kita lanjutkan di lain hari. Oke, terimakasih Pak. Mbak Rofiq sudah memiliki provisi pada saya, sehingga saya tahu alur tujuan dari praktek saya tadi. Terimakasih Pak Rofiq, sampai yang bertemu di hari ini. Terima kasih telah menonton!